Diduga karena hubungan arus pendek listrik Pasar Induk Caringi, Kota Bandung, Jawa Barat, Ludes terbakar. Api pertama kali membakar Pasar Induk Caringi di Blok E, Kios 12, tempat penjualan bumbu dapur. Karena tiupan angin yang kencang dan banyaknya barang yang mudah terbakar, dengan mudah api menjalan ke kios-kios lainnya. Api baru bisa diizinakan setelah 2 jam kemudian. Tidak ada korban juga dalam peristiwa ini, namun akibat musibah kali ini kemudian ditaksir mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Dua jalan Pantura Kudus, Pati, Jawa Tengah. Penumpang berhamburan menyelamatkan diri dan arus selalu lintas macet hingga 10 km. Menurut seorang penumpang, kejadian bermula saat terjadinya ledakan yang disertai dengan kepulauan asap tebal dari bagian samping bus. Api kemudian menjalar, membakar seluruh badan bus. Para penumpang berhamburan keluar menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang-barang milik mereka. Tiga mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara para penumpang diawihkan menggunakan bus lainnya. Pemirsa setelah merelokasi warga Kampung Pulau, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk merelokasi warga Bukit Duri guna pembuatan sodetan kali ciliwung. Rencana pengusuran warga Bukit Duri menurut Ahok akan dilakukan secara terkoordinasi pada setiap lini. Untuk memperlanjar proses relokasi sendiri, Pemprov DKI akan menyiapkan dua rusun untuk relokasi warga Bukit Duri yang saat ini dalam proses pembangunan. Namun warga Bukit Duri mengaku belum mendapat pemberitahuan bahwa wilayah Bukit Duri akan digusur guna pembuatan sodetan kali ciliwung. Kami belum ada konsididasi dari kelurahan baikpun camat atau wali kota yang menyatakan Bukit Duri ini belum digusur. Itu hanya statement dari Gubernur Ahok saja. Penyelidikan kasus dugaan suap waktu bongkar muat pelabuhan atau dwelling time terus berlanjut. Penyiripolda Metro Jaya menggeledah PT Unchemical yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Penyelidikan kasus dugaan terhadap salah satu perusahaan impor garam ini dilakukan pada siang tadi dengan menyita sejumlah dokumen dan juga surat-surat penting yang berada di kantor PT Ankem Candi. Dalam penyelidikan kasus dugaan ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap garam refinasi, baik itu yang masih diolah maupun sudah di packaging di gudang PT Ankem Candi. Garam yang diproduksi merupakan garam aneka guna dan garam konsumsi. Penggeledahan ini dilakukan terhadap PT Ankem Candi yang memperoleh petunjuk dari bukti penggeledahan terhadap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak nonaktif Partogi Bangaribuan. Saat itu Partogi diduga menerima suap senilai 20.000 USD yang diperolehnya dari PT Ankem Candi Indonesia. Selain dugaan melakukan suap, Polda juga menemukan adanya pemalsuan surat rekomendasi palsu yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.